Untuk di bagian terapos, saya menggunakan terapot 10 ampere dengan voltase 47 volt. Jadi untuk spekar-spekar, ataupun untuk rumah tangga ini sangat pas. Apalagi kalau untuk acara-acara kecil-kecilan sangat pas sekali. Terus untuk di bagian elko, saya menggunakan elko sebanyak 6 buah dengan ukuran 10.000 mikroval ataupun UV 80 volt. Untuk di bagian pulume, kita pastikan untuk suara dengung itu tidak ada. Walaupun pulume dalam posisi pull seperti ini. Jadi kita harus pastikan dulu apakah power ini ada menimbulkan suara dengungan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimana saja pada tempat terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi kali ini saya ingin buat video yaitu permintaan dari sahabat kita yang berada di daerah Kelimantan Utara. Yang minta direviewkan sebuah powernya. Karena powernya sebentar lagi akan dikirim. Jadi sebelum saya mereview sebuah power, disini kebetulan Pak Bos kita minta dibuatkan tahanan Twitter. Jadi disini ada dua buah saya buatkan tahanan Twitter supaya Twitter tidak mudah putus. Jadi disini ada dua buah R dan satu buah NKF atau Audio Pilar yang sudah saya pasang. Jadi untuk cara pemasangannya sangat mudah sekali untuk di bagian tahanan Twitter ini. Jadi disini sudah saya buatkan in, out, in, out. Jadi apa maksudnya in dan out ini. Jadi disini untuk di bagian in ialah yang terhubung ke bagian soket di bagian belakang atau di bagian terminal belakang box. Sementara out yaitu terhubung ke bagian Twitter. Jadi disini ada lagi in. Jadi min plus yang berada di belakang terminal box itu ngambil dari bagian in. Jadi disini ada in, ada in. Jadi terserah sahabat mau yang mana dibuat plus bebas disini. Terus disini ada out, out. Jadi dua-dua out ini terhubung ke bagian Twitter yaitu entah itu min ataupun plusnya. Jadi seperti ini sama dua-duanya sudah saya buatkan disini untuk di bagian tahanan Twitter. Jadi tujuan tahanan Twitter ini kebanyakan sahabat-sahabat itu di saat manggung. Kadang-kadang waktu check sound aja kadang-kadang Twitternya sudah senyap alias tidak berbunyi lagi alias putus. Nah untuk tahanan Twitter ini sebagai penghambat supaya Twitter tidak mudah putus. Kalau masalah karakter suara nanti ditentukan oleh crossover ataupun yang lainnya. Disini juga merubah untuk karakter suara yaitu mengubah suaranya agak sedikit lebih ngecis. Tapi lebih dominan kita setting yalah di bagian crossover untuk hasil suara yang lebih mantap. Jadi crossover ini sebagai penghambat supaya Twitter tidak mudah putus maupun kita menggunakan power kecil ataupun power yang besar. Kadang-kadang sahabat-sahabat itu menggabungkan antara karakter mid dengan Twitter. Biasanya digabungkan menjadi dua y. Ada lagi biasanya sahabat-sahabat itu menggabungkan antara karakter low dengan Twitter. Nah kalau tidak dihambat menggunakan tahanan seperti ini otomatis Twitter mudah sekali untuk terbakar ataupun untuk putus untuk di bagian kuil ataupun elemen sebuah Twitter. Jadi digunakanlah untuk tahanan seperti ini untuk di bagian hambatan supaya tidak mudah putus di saat main suara pelan ataupun suara yang keras. Jadi seperti ini bentuk di bagian tahanan Twitter yang sudah saya buatkan untuk pesanan Pak Bos kita yang berada di daerah Kalimantan Utara. Dan kebetulan juga Pak Bos kita pesan kabel audio sepanjang 10 meter. Di sini sudah saya persiapkan untuk di bagian kabel audionya. Jadi Pak Bos kita pesan tahanan Twitter dan untuk di bagian kabel audionya nanti biar Pak Bos kita potong-potong sendiri. Karena Pak Bos kita yang tahu jarak berapa yang mau digunakan. Jadi seperti ini pesanan Pak Bos yang sudah saya buatkan tinggal dikemas dan kita packing dan kita kirim. Terus yang selanjutnya di sini ada lagi sebuah power yaitu buatan IDS audio yang akan dikirim beserta dengan ketiga barang ini. Jadi di sini untuk teraponya menggunakan terapo 10 ampere. Sekarang kita lihat untuk di bagian dalam. Nah di sini untuk di bagian terapo saya menggunakan terapo 10 ampere dengan voltase 47 volt. Jadi untuk spekar-spekar entah ataupun untuk rumah tangga ini sangat pas. Apalagi kalau untuk acara-acara kecil-kecilan sangat pas sekali. Sementara untuk di bagian transistor saya menggunakan per mono-nya ini 4 set dan kirinya 4 set. Jadi masing-masing 4 set jadi 8 set untuk setrio-nya. Terus untuk di bagian elko saya menggunakan elko sebanyak 6 buah dengan ukuran 10.000 mikroval ataupun UV 80 volt. Juga sudah dilengkapi dengan protek di bagian belakang dan dilengkapi input sinyal di bagian belakangnya juga. Dan sudah dilengkapi dengan kipas sebagai pendingin untuk di bagian headsink ini. Sementara untuk ditampilan di bagian depannya seperti ini. Menggunakan box bell yaitu M290. Terus untuk yang lain di sini di bagian posisi belakang yaitu saya menggunakan seperti ini. Sama seperti bawaan daripada box. Oke. Sekarang saya ingin coba pengetesan suara sebelum barang ini dikemas. Jadi di sini untuk di bagian belakang saya cukup menggunakan satu kabel seperti ini dulu. Dan yang selanjutnya di bagian soket RCH. Oke jadi di sini untuk instalasi sudah saya pasang menggunakan bluetooth. Jadi untuk di bagian tempat lain ini berantakan. Karena di sana ada packingan kayu yaitu untuk sahabat kita yang berada di daerah bulu kumbah. Jadi nanti akan saya kirim ke bulu kumbah. Sementara yang direview nanti ini untuk di bagian Kaltara atau Kalimantan Utara. Jadi setelah dari Kalimantan Utara saya lanjut nanti mereview di bagian bulu kumbah. Dan nanti akan siap kita kirim ke indah kargo atau pihak indah kargo. Oke sekarang coba saya nyalakan dulu untuk di bagian powernya. Jadi untuk pengetesan ini tanpa aksesoris. Hanya menggunakan bluetooth aja seperti ini. Dan perangkat HP. Jadi untuk check sound ini saya menggunakan lagu-lagu aci musik yaitu check sound salawat. Jadi mohon izin buat aci musik. Lagu check sound salawat saya coba untuk pengecekan atau pengetesan musik. Khususnya musik-musik di channelnya Ismail Dadang. Oke sekarang saya ingin coba mengangkat bulu kumbah. musik-musik di channelnya Ismail Dadang. Lengkap dengan Twitter. Jadi supaya kedengaran di kamera itu sangat dapat ada bassnya dan ada heightnya. Jadi menggunakan 2 Y tapi tidak menggunakan aksesoris sama sekali. Oke jadi ini untuk di bagian posisi sebelah B nya. Sekarang saya coba pindah ke sebelah A nya. Apakah suara hasil suaranya sama atau tidak. Oke sekarang kita lanjut ke sebelah di bagian A. Jadi seperti itulah hasil dari suara untuk sebuah power menggunakan trapo 10 ampere dengan portase 47. Terus untuk kemampuan sebuah power ini bisa menghandle spekkan 15 untuk rumah tangga. Ataupun kalau untuk di lapangan bisa untuk dibuat karakter low mid ataupun mid. Jadi sangat pas sekali untuk sebuah karakter power seperti ini. Tapi kalau untuk di dalam rumah tangga ya bebas. Sahabat untuk karakter low dapat, untuk karakter mid dapat. Yang penting sesuaikan dengan kemampuan spekkan dengan kemampuan power. Jadi kalau untuk di bagian kit draper tetap menggunakan SOC 506. Jadi seperti ini untuk tampak di bagian dalam sebuah power yaitu yang sudah saya rakit untuk sahabat kita yang berada di daerah Kalimantan Utara. Oke sekarang kita dengar lagi untuk di bagian suara musiknya. Oke jadi pengetesan sudah selesai. Jadi kalau untuk pengetesan yang lain. Di sini untuk di bagian pulume kita pastikan untuk suara dengung itu tidak ada walaupun pulume dalam posisi pull seperti ini. Jadi kita harus pastikan dulu apakah power ini ada menimbulkan suara dengungan atau tidak. Jadi rata-rata untuk power pengetesan saya di sini. Tanpa musik pulume saya angkat. Jadi seperti ini. Jadi pastikan untuk suara dengungan itu tidak ada sama sekali yang ditimbulkan hasil dari power ini. Tapi kelemahan sebuah power-power rakitan kalau biasanya sahabat-sahabat itu posisi kabel raput cuma 10 ampere. Tapi tetap menimbulkan suara dengungan. Karena ampere di bagian kabel khusus di bagian kabel listriknya itu kadang-kadang tidak cukup atau tidak sesuai atau tidak pas dengan ampere yang digunakan di bagian power ini. Jadi maksudnya lebih besar ampere power daripada ampere kabelnya. Otomatis dia menimbulkan suara dengungan di bagian suara sepekar. Jadi buat sahabat-sahabat pastikan kalaupun menggunakan kabel sambungan itu usahakan kabel sambungannya itu harus isi di dalamnya itu lebih besar. Jangan menggunakan kabel sambungan yang isi di dalamnya itu kecil. Karena bisa menimbulkan suara dengungan dan bisa menyebabkan suaranya dominan loyo. Jadi seperti itu saja pendapat saya untuk sebuah power ini. Jadi setelah saya review akan saya kirim. Jadi di sini ada tahanan twitter 2 buah dan kabel audio yaitu sepanjang 10 meter. Jadi saya rasa sampai di sini saja mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih telah menonton!